Dan komik yang satu ini biasanya sih bikin orang bukannya semangat, tapi semangat juga sih, semangat pengen nampolin biasanya kalau lihat dia ya. Karena dia ini katanya aktor yang terlupakan, padahal dia pemeran film kuburan penuh belatung ini. Jadi belatungnya deh. Iya, tapi dia jauh-jauh datang dari Depok, be. Oh dari Depok, deket Depok. Yaudah gak apa-apa, kita kasih sambutan langsung, kita berikan tepuk tangan untuk... Juta! Gimana sih? Agak serem! Eh bro! Satan! Yah, padahal lagi gak di make up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ini pengen hidup gue kayak di film-film, ngapain aja ada back soundnya. Jadi misalkan gue lagi nembak gebetan, Dila, kamu mau gak jadi pacar aku? Salah lagu! Ini bukan acara minta tolong. Gue gak ngerti kenapa di film-film orang susah selalu berakhir dengan kaya dan bahagia dan sukses. Gara-gara ini gue jadi sakit, gue jadi terlalu pede, gue bakal sukses. Misalkan gue lagi dihina Bang Radit, gue cuma diem, gak apa-apa, gue ikhlas. Dalam hati gue, oh gue dihina. Mungkin ini jalan gue demi meneraih kesuksesan di masa depan. Misalkan gue lagi, misalkan gue ditabrak mobil, gue gak marah. Udah keburu pingsan. Gue ini gak ngerti kenapa kita tuh gak pernah memperhatikan credit title. Kita menganggap credit title itu gak penting. Padahal itu kan ngasih tau orang-orang yang ada di balik film. Padahal coba lu bayangin, gimana film tuh gak ada credit title-nya. Pas selesai, ngeblank aja gitu. Atau enggak misalkan credit title, karena pas dia muncul, kita selalu keluar, credit title-nya ngambek. Besok-besok pas film kelar, dia gak mau keluar. Pas keluar malah bacaan. Kenapa sih kalian gak pernah menganggap aku ada? Huff. Tanggal 8 Mei besok, film pertama gue keluar. Judulnya Marmut Merah Jambu. Yaitu film pertama gue, walaupun gue cuma tayang paling 8 detik. Itu pun belum tentu tayang, soalnya gue gak tau bakal lulus sensor atau enggak. Gue ini gak tau kenapa gue selalu dikatain dihina-hina sama Bang Radit. Gue pake jas dikatain kotoran yang rapih. Gue pake kemeja dikatain manusia setengah jengglot. Gue padahal pengen sekali-sekali dipuji. Mungkin gue bisa dipuji kalo gue stand up pake baju setan-setanan kayak tadi. Jadi gue masuk pake baju setan. Yuda, iya Bang Radit, kali ini lu keren banget. Lu cocok banget pake baju adat dari daerah lu. Nama gue Yuda, terima kasih. Iya Yuda. Aku ngeliat kamu gak full power hari ini. Aku gak tau kenapa. Gaya kamu soalnya memang selalu seperti ini. Biasa seperti ini. Mungkin bukan yang tidak yang terjelek. Tetapi saya pikir ini bukan yang terbaik dari Yuda. Yang harusnya lebih baik lagi dari Yuda. Yuda jadi gini. Gue kok ngerasa dari kemarin yang lu ngebahas robot. Sampai sekarang lu terlalu pinter kalo buat gue. Jadi gak matching sama muka lu. Ini serius, beneran. Ini pengamatan gue. Jadi ada ekspetasi sendiri dari penonton gitu. Ketika dateng dan lu dengan muka lu dateng gitu kan. Jadi gak match gitu. Karena lu suka. Kalo bahasa Inggrisnya self-deprecating ya. Menjelekan diri sendiri. Lu suka menjelekan diri sendiri. Gue yakin suatu saat lu akan pede untuk ngulik soal. Menjelekan diri sendiri. Tapi dengan dimensi yang lebih luas. Dibanding cuman bilang. Gue mukanya kayak hantu. Gue jelek. Ada dimensi lain tentang menjelekan diri sendiri soal itu. Iya. Oke thank you Yuda. Ngomongin kredit title biar keliatan keren. Apa? Biar keliatan lebih keren. Apanya? Ngomongin kredit title. Nah kan mismatch lu kan gak keren. Oke thank you. Oke. Kasih tepuk tangan untuk Yuda. Tambah aja Yud ya. Tapi itu potensi yang perlu digali lagi ya. Kejelekannya itu be. Kejelekannya itu. John. Gue liat penampilan kamu malam ini Yuda. Kurang full power gitu. Kurang maksimal. Pernah denger ya? Mungkin Yuda punya masalah. Seneng banget sama gue lu ya. Kenapa? Seneng bener sama gue lu ya. Kamu ada masalah. Itu kata-kata gue tadi. Nih Yuda. Lo mendapatkan award sebagai... Apa be tadi be dia be? Astis yang terlupakan. Astis yang terlupakan. Oke.